Hai teman-teman saya sekarang sama si bocil satu ini lagi mantap dulu kita pergi di belakang rumah kita cek buah nggak tahu buah apa kita tes pecahkan juga teman-teman ayo kita gas oke kita bakal lanjut terus teman-teman ini pohonnya teman-teman kelihatan nggak itu oke ini kita teman-teman di belakang rumah ya kita di belakang rumah oke ini oke sekarang ada kompleks ini kita punya pemeran pertama oke ya ingin mau mengambil buahnya satu saja teman-teman akan pecahkan dia Oke dia sedang memanjat teman-teman yang masih muda aja yang kecil aja kita lihat oke eh buang oke ini teman-teman banyak sekilas buahnya seperti apa yang namanya yang isinya damnya kayak coklat itu nah tapi ini tidak ini isinya dam putih udah kita tahu tapi ndak tahu namanya oke oke lanjut teman-teman kita mau cek pepaya belakang rumah sini pepaya-nya ikut kita lihat pepaya oh ternyata ada yang jatuh teman-teman tapi pas-pas ya ini udah mengkal teman-teman mengkal dia mantap baru disini juga teman-teman banyak sayur-sayuran kita bisa cek seperti di video short saya teman-teman ini kecapir pokoknya mantap teman-teman kalau kita di belakang rumah ada kebun mantap ini daun kaktus enak kalau di santan teman-teman ya teman-teman mungkin kita akan membela ini teman-teman oke kita proses membela nya kita pakai picakan aja teman-teman ya Bismillah oke kita tes buka sudah picah tetap tuang tarik oke sekilas isinya begini teman-teman ya eh kita akan tantang ada kompleks ya apakah bisa dimakan coba makan teman-teman enak tidak tidak enak oke ini tidak pantu contoh aku mau rasa tes dia enak teman-teman dia rasanya buah kayak berasa masak baru berair teman-teman teman-teman berair dia rasanya manis cuma kenapa ya orang pada enggak suka gitu karena rasanya manis kok pokoknya kalau dapat buah ini cari yang lebih kecil teman-teman dia rasanya manis tapi aku enggak tahu ini namanya apa oke teman-teman mungkin sampai sini saya video saya jangan lupa like subscribe dan komen oke tetap